Puluhan pedagang pasar tradisional Kalimalang Cakung, Jakarta Timur kembali memprotes penggusuran kios-kios mereka dan hari ini mereka berunjuk rasa di balai kota DKI Jakarta untuk menolak penggusuran dan meminta direlokasi. Puluhan pedagang tradisional Kalimalang Cakung Barat ini menuntut pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan penggusuran Kalimalang. Jika Pemprov tidak bisa menyediakan lokasi baru untuk mereka berjualan. Selama ini mereka resah karena penggusuran lapak-lapak mereka tidak disertai rencana relokasi. Yang pertama itu ya kami ini menyadari bahwa berdagang di atas saluran air dan bantaran kari itu memang sudah ada perda tentang keterjuban umum. Tetapi kami di sini meminta agar adanya relokasi tempat yang memang pedagang ini bisa berdagang lagi. Karena ini adalah upaya perlindungan pasar tradisional dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu kami juga pun tidak menolak adanya penggusuran yang penting ada relokasi yang sesuai dan memang dari Pemprov DKI Jakarta. Karena yang saat-saat ini muncul itu adanya penggusuran pasar Kalimalang Cakung Barat itu kepentingan bisnis. Selain itu mereka juga meminta pemerintah mengganti uang penghutan liar yang rutin mereka bayar. Para pedagang juga meminta pembinaan pengembangan di bawah naungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Teddy Suteja, MNC Media memberitakan.